Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai Lasker Trap Nama dari jebakan tersebut berasal dari game yang dimainkan oleh Emanuel Lasker Yang mana Emanuel Lasker merupakan juara dunia catur pertama Game tersebut dimainkan pertama kali oleh Emanuel Lasker di Moskow pada tahun 1899 Yang mana saat itu Emanuel Lasker sebagai pemegang buah hitam melawan 3 pemain catur sekaligus dalam satu papan Lawan dari Lasker bisa berdiskusi untuk mencari langkah terbaik saat berhadapan melawan Lasker Jebakan tersebut dinamai sesuai dengan nama yang memainkannya pertama kali yaitu Lasker Trap Dalam video ini saya akan membahas mengenai 3 topik Yang pertama mengenai Lasker Trap, saya akan menampilkan dulu bagaimana Lasker Trap tersebut Yang kedua mengenai pembahasan Lasker Trap Yang ketiga saya akan menampilkan cara menghindari Lasker Trap Baik teman-teman, langsung saja saya akan menampilkan Lasker Trap Yang ketiga saya akan menampilkan Baik teman-teman, inilah yang disebut dengan Lasker Trap Dimana pada langkah ini putih menyerah Karena putih akan kehilangan menteri Baik teman-teman, dalam topik kedua mengenai pembahasan tentang Lasker Trap Dimulai dengan langkah D4 D5 C4 Dan E5 Ini merupakan pembukaan Albin Counter Gambit Selanjutnya D x E5 Hitam D4 Selanjutnya langkah keempat dari putih E3 Dan gajah mengecek di B4 Ditutup oleh gajah ke D2 Nah, bagaimana jika pada langkah ini Putih melangkahkan atau menutup menggunakan kuda ke D2 Maka lanjutan dari hitam yaitu Bion memukul Bion di E3 Bion memukul E3 Kemudian Menteri ke H4 Mengecek Raja Putih Setelah itu Bion ke G3 Dan menteri ke E4 Langkah menteri ke E4 ini Menciptakan 3 ancaman untuk putih Yang pertama Menteri ini mengancam benteng di H1 Yang kedua Menteri mengancam Akan memukul Bion di E3 Dan menteri akan memukul Bion di E5 Dalam posisi ini Hitam unggul sedikit daripada putih Baik, kita lanjut Ke varian utama dari Lasker Trap Gajah ke D2 Selanjutnya D kali E3 Dan gajah memukul B4 Langkah ini merupakan langkah blunder Karena putih beranggapan hitam Nanti akan promosi menjadi menteri Tidak sebagai kuda Pada langkah ke 7 Ilustrasinya seperti ini teman-teman Jika dilanjutkan Bion memukul Bion di F2 Cek Raja ke E2 Dan Bion memukul Kuda di G1 Menjadi menteri Dan menteri memukul Menteri di D8 Raja memukul D8 Dan benteng akan memukul Menteri di G1 Putih mengira akan seperti ini Dan posisi masih seimbang Tetapi anggapan itu salah Karena Lasker mempromosikan Pion menjadi kuda Baik, kita kembali ke langkah utama Gajah D2 Pion memukul E3 Dan Gajah memukul B4 Nah, coba kita bahas dulu langkah yang lain Bagaimana jika pada langkah ini putih tidak memainkan gajah memukul B4 Akan tetapi putih memainkan Bion Memukul Bion di E3 Maka Langkah lanjutan dari hitam Yaitu Menteri ke H4 Mengecek Raja putih Kemudian G3 Menutup Cek Dan Menteri ke E4 Mengancam 3 Lagi-lagi mengancam 3 Yang pertama mengancam benteng di H1 Mengancam pion Di E3 Dan mengancam pion Di E5 Selanjutnya Menteri ke F3 Gajah memukul D2 Cek Kuda memukul D2 Dan menteri memukul E5 Selanjutnya Rokade panjang Dan kuda F6 Dalam posisi ini Hitam memiliki posisi yang Unggul sedikit Mengingat pion putih Di E3 Yang lemah Baik kita kembali ke parian utama Kita akan mencoba pariasi lain Baik teman-teman Bagaimana jika Putih Tidak memukul gajah Di B4 Maupun putih Tidak memukul pion Di E3 Akan tetapi putih Menjalankan menteri Ke A4 Selanjutnya Hitam menutup Menggunakan kuda Di C6 Dan gajah Memukul Gajah di B4 Dibalas oleh hitam Menteri ke H4 Dan kuda ke E2 Nanti saya akan membahas juga Jika pion maju ke G3 Dilanjutkan warna hitam Menteri memukul pion di F2 Raja ke D1 Dan gajah ke G4 Mengepin kuda Kuda B ke C3 Dan rokade panjang Mengecek raja putih Dan gajah ke D6 Menutup cek Selanjutnya Pion memukul D6 Pion maju ke E6 Pion memukul E6 Raja ke C1 Kuda ke F6 B4 Pion maju ke D5 Pion maju ke B5 Kuda ke E5 Pion memukul pion di D5 Kuda memukul D5 Menteri ke C2 Kuda ke B4 Mengancam menteri Kuda ke D1 Sekaligus mengecek raja hitam Kuda memukul C2 Kuda memukul F2 Dan benteng ke D2 Disini putih menyerah Karena benteng dan kudanya terancam Baik kita kembali Bagaimana jika dalam langkah ini Putih melangkakan raja ke C2 Maka hitam akan mengecek di D4 Menggunakan kuda Selanjutnya raja ke C1 Dan kuda ke E7 Kuda ke D1 Nah bagaimana jika dalam langkah ini Kuda dipukul oleh gajah Maka menteri akan mengecek di E1 Selanjutnya ditutup oleh menteri di D1 Dan kuda mengecek di B3 Kuda dipukul oleh pion Dan benteng memukul menteri di D1 Cek Kuda memukul benteng Dan benteng ke D8 Gajah memukul benteng Gajah ke F5 Benteng memukul A7 Dan sekakmat tidak dapat dihindari Melalui menteri mengecek di D2 Sekakmat Baik kita kembali Selanjutnya Kuda ke D1 Kuda memukul kuda di E2 Gajah memukul E2 Dan menteri memukul gajah di E2 Putih mengandung menteri di C2 Hitam menerima menteri tersebut Dengan memukul menteri di C2 Raja memukul menteri Dan kuda ke C6 Mengancam gajah Gajah ke C3 Gajah ke F5 Cek Raja ke C1 Dan E2 Di sini Posisi hitam Unggul Sedikit Daripada Putih Baik kita akan membahas Kemungkinan langkah lain Nah bagaimana jika dalam langkah ini Pion putih maju ke G3 Maka Pion akan memukul Pion di F2 Raja memukul F2 Dan menteri mengecek di D4 Raja lari ke G2 Dan menteri memukul Pion di B2 Sekaligus Mengancam Benteng dan gajah di B4 Putih menutup menggunakan gajah di E2 Dan menteri memukul Benteng di A1 Kuda ke C3 Menteri ke B2 Selanjutnya Kuda ke D5 Gajah ke F5 Kuda mengecek di C7 Raja ke D7 Kuda Memakan Benteng di A8 Nah bagaimana jika Menteri mengecek di D1 Maka raja Akan lari ke C8 Jika kuda dipukul Maka akan dicek Di D6 Selanjutnya Gajah ke D6 Kuda memukul Pion di E5 Gajah memukul E5 Menteri memukul E5 Kuda memukul Benteng di A8 Kuda ini tidak bisa keluar Selanjutnya Kuda ke F6 Dan kuda ke F3 Mengancam menteri Menteri ke E4 H3 Dan benteng ke D8 Mengancam menteri Menteri ke E1 Dan benteng ke E8 Dalam posisi ini Hitam mengukul sedikit Karena nanti Hitam akan memperoleh Kuda di A8 Baik kita kembali Kuda memukul C7 Raja ke D7 Tadi yang kita bahas Menteri ke D1 Mengecek Sekarang bagaimana Jika kuda memukul Benteng di A8 Maka Lanjutan dari hitam Yaitu Gajah mengecek di E4 Raja ke H3 Gajah memukul H1 Gajah mengecek di G4 Raja ke E8 Kuda mengecek kembali Di C7 Raja ke D8 Dan menteri ke D1 Sekarang Selanjutnya Balasan dari hitam Yaitu dengan menutup Menggunakan menteri Di D4 Kenapa tidak memukul kuda Di C7 Karena menghindari Ancaman Sekarang di D6 Baik teman-teman Kita kembali Ke variasi utama Gajah memukul gajah Di B4 Selanjutnya Pion memukul Pion di F2 Cek Putih tidak mungkin Memukul pion ini Karena jika dipukul Maka putih akan kalah menteri Selanjutnya Langkah dari putih Yaitu Raja ke E2 Dan Pion memukul Kuda Di G1 Menjadi Kuda Cek Selanjutnya Benteng memukul kuda Baik kita akan bahas Pariasi lain Benteng tidak memukul Kuda di G1 Akan tetapi Raja lari Ke E1 Maka lanjutan dari Hitam Yaitu Dengan mengecek Di H4 Selanjutnya G3 Dan Menteri akan mengecek Di E4 Sekaligus Mengancam Benteng Di H1 Dan Hitam akan menang Satu benteng Dan menang Satu kuda Selanjutnya Kita akan bahas Kemungkinan lain Jika dalam langkah ini Putih tidak menjalankan Pion ke G3 Akan tetapi Raja ke D2 Maka Kuda akan ke C6 Mengancam gajah Gajah ke C3 Gajah ke G4 Mengancam menteri Menteri ke E1 Rokado panjang Cek Raja ke E3 Menteri ke G5 Cek Raja ke F2 Benteng Ke D1 Mengancam menteri Dan menteri Ke E4 Selanjutnya Gajah ke F5 Kembali mengancam menteri Dan menteri Ke E3 Selanjutnya Benteng Memukul Gajah di F1 Dan putih menyerah Mengingat Hitam akan memukul Menteri di E3 Setelah Raja Memukul benteng Di F1 Baik itulah Kemungkinan lain Jika Benteng Tidak memukul G1 Baik teman-teman Kita akan lanjut Ke topik 3 Bagaimana cara Menghindari Lasker Trap Baik kita masuk Ke topik ketiga Yaitu Cara menghindari Jebakan Lasker Baik teman-teman Langsung saja D4 D5 C4 E5 Dx E5 D4 Jadi Cara menghindari Jebakan Lasker Ketika berhadapan Dengan Albin Counter Gambit Yaitu Pada langkah keempat Jangan Memainkan Langkah E3 Akan tetapi Saya merekomendasikan Langkah Kuda Ke F3 Seperti dalam Permainan Grishuk Saat berhadapan Melawan Nepomiasi Pada tahun 2018 Yang dimenangkan oleh Grishuk Disini Nepom Melanjutkan Kuda Ke C6 Selanjutnya Kuda B ke D2 Kuda Ke E7 Kuda Ke B3 Mengancam Pion Di D4 Kemudian Kuda Melindungi Pion Ke F5 Dan E4 D kali D kali E3 Atau N pasan Dan Menteri Memukul Menteri Di D8 Cek Kuda Memukul Menteri F kali E3 Dan Gajah Ke E7 Kemudian Langkah Dari Grishuk Yaitu Gajah Ke D3 Maka Teman Teman Akan Dapat Menghindari Lasker Trap Dengan Memainkan Kuda Ke F3 Pada Langkah Keempat Kemungkinan Lain Jika Dalam Langkah Ini Setelah Kuda Ke F3 Gajah Ke B4 Maka Kuda Menutup Dengan Gajah Ke D2 Setelah Itu Kuda Ke C6 Menteri Ke A4 Mengepin Kuda Gajah Memukul Gajah Di D2 Kuda B Memukul D2 Gajah D7 Menteri Ke A3 Menteri Ke E7 Dan Menteri Memukul E7 Kuda G Memukul E7 Dan Kuda Ke B3 Maka Lasker Trap Akan Dapat Dihendari Baik Teman Teman Itulah Pembahasan Mengenai Lasker Trap Semoga Video Ini Membantu Teman Teman Dalam Berlatih Catur Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Sampai 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 Terima kasih.